kalau tidak ada setan itu menggoda sampai Yesus itu dibunuh justru salib tidak ada maka tidak ada keselamatan dalam diri siapapun jadi makanya saya katakan jawaban saya iya dan tidak sekian mantap Guru Nda jadi ketika sudah membahas langsung tanya aja ya Guru Nda ya iya dikatakan kemudian yang pertama terkait bagian rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam apa persaksian rasulullah terhadap dirinya rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya muhammad rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u alal kuffar hama ubainahum al quran surah al-fat ayat 29 rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mempersaksinya mempersaksikan dirinya sebagai putusan Allah muhammadur rasulullah lalu kemudian rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah inna ni anallah la ilaha illa ana atau di ayat lain dikatakan pa'alam anahu la ilaha illa Allah wastaqfir li zambik walil mu'minin wal mu'minat walau allahu ya'alamu walau allahu ya'alamu mu'taqallabakum taqallabakum wa mathwakum jadi rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya adalah rasul dan mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi lalu kemudian kita masuk dalam urayan yang Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasannya orang-orang yang mengatakan tentang Yesus mereka adalah nabi-nabi palsu yang diusir itu adalah nabi-nabi palsu dengan lantangnya Pak Pendeta mengatakan mereka menyamar seperti domba sama dengan mereka menyamar seperti orang Kristus Mohon maaf Pak Pendeta murid-murid Yesus itu bukan Kristen murid-murid Yesus itu adalah Bani Israel Bani Israel itu adalah pelaku Taurah bukan pelaku perjanjian baru perjanjian baru itu kitabnya muncul nanti kapan setelah Yesus terangkat ke langit Pak baru kitab perjanjian baru itu ada jadi yang masuk ke dalam kategori domba itu hanya Bani Israel Pak domba sama dengan Bani Yaakob bukan Bani Yaakob menyamar sebagai pengikut Yesus itulah Serigala jadi kalau saudara pendeta yang saya hormati mengatakan menyamar seperti domba sama dengan menyamar seperti Kristen keliru besar keliru besar yang disebut Kristen pertama kali itu adalah murid Paulus kenapa orang Kristen kenapa murid Paulus disebut Kristen karena Kristen artinya pengikut Kristus kenapa demikian karena Paulus mengaku sebagai Kristus 1 Korintus 11 nomor 1 yang kemarin saya sudah sampaikan jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus Paulus mengaku Kristus jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus bukan pengikut Yesus Kristus tapi Paulus Kristus satu tahun lamanya mereka bersama di Antioquia disanalah mula-mula pertama mereka disebut Kristus Kristus disini siapa? pengikut Paulus memang sakit tapi itu fakta lalu kemudian Bapak pendeta dengan gagahnya mengambil Matius 7 seakan-akan melupakan bahwa Yesus ini sedang berbincang dengan siapa? Yesus berbincang dengan Bani Israel bukan berbincang dengan orang Roma murid-murid Yesus bukan orang Romawi bukan pemakan babi murid Yesus itu waspadalah kepada nabi-nabi palsu apa itu nabi? pengajar-pengajar palsu yang menuliskan sebuah buku bukan firman Tuhan tapi karangan sendiri yang dihasilkan dari penyelidikan mana ada firman Tuhan kepada Lukas? tak ada mana firman Tuhan kepada Matius? tak ada mana firman Tuhan datang kepada Markus? tak ada firman Tuhan kepada Paulus 14 kita pun bukan firman Tuhan waspadalah kepada nabi-nabi palsu nabi ini artinya apa? nabi adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan mengajarkan firman Tuhan nabi palsu adalah roh jahat yang mengajarkan karangan sendiri bukan firman Tuhan sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel cuma satu nabi yaitu Yesus di luar Yesus bukan nabi Lukas bukan nabi Markus bukan nabi tapi dia yang mendapatkan kedudukan mengajar di Kristen nabi-nabi palsu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba pertanyaannya siapa yang datang kepada murid-murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? siapa yang datang kepada Yesus ngaku-ngaku bertemu Mesias? siapa yang datang kepada murid Yesus? ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus? siapa mereka itu? orang-orang Roma penulis kitab saudara yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus ini perlu dipahami dengan baik kemudian dalilnya menjelaskan bahwasannya menyamar seperti domba artinya ada non-Yahudi yang kemudian datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus nyamar-nyamar murid Yesus siapakah mereka ini? yang muncul di tengah-tengah kita ini bukan Yahudi semisal pendeta yang kita hormati bukan murid Yesus bukan orang Yahudi ngaku domba berarti mereka adalah serigala yang nyamar domba mohon maaf Yeremia 23 nomor 2, nomor 3 Yeremia 50 nomor 17 yang dimaksud domba adalah Bani Israel Pak Pendeta dan jemaatnya bukan Bani Israel tapi nyamar-nyamar seperti domba dari buahnya kamu akan mengenal mereka sekarang menyembah Yesus itu buah dari mana? dimana Tuhan mengajarkan menyembah manusia dimana Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan adalah manusia dan anak manusia dimana Tuhan mengajarkan bahwa aku akan menjadi seperti makhlukku tidak ada dari buahnya kita kenal dari buahnya kita mengenal Nabi Palsu itu lihatlah Kristen ini Kristen ini seperti apa? bandingkan dengan Yahudi tidak ada satupun Nabi di atas muka bumi ini yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia hanya di Kristen itulah buahnya demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik makanya antara Yahudi dan Kristen dua batang pohon dan dua buah-buahan yang berbeda satu sama lain tidak mungkin pohon yang benar adalah pohon dari Romawi tidak mungkin pohon yang benar itu harus muncul di Jerusalem itulah ajaran Taurah yang dianut oleh praktisi Taurah dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api makanya kemudian orang-orang Kristen tidak bisa menyatu dengan orang Yahudi jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka coba orang Yahudi mana dari sinagoga mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus tak ada hanya orang barat yang datang ke Nusantara ini mengajarkan menyembah Yesus dari buahnya kita kenal bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga ini poinnya bukan setiap orang yang mengaku kepada aku Tuhan bukan Tuhan ya tapi Tuhan kurios mar dalam bahasa Aramaik akan masuk ke dalam surga melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga agar manusia menyembah Yesus tunjukkan kehendak Bapak agar manusia makan babi ingat saudara pendeta di dalam penjabaran Markus 7 dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal itu bukan sabda Yesus itu karangan Markus murid Paulus baca dengan konsentrasi penuh Markus 7 nomor 19 Yesus mengatakan karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang ke jamban lalu ada sambungan narasi dari pengarang Markus dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal ini bukan firman Tuhan dan ini juga bukan sabda Yesus hati hati lalu kemudian kita kembali melainkan dia yang melakukan kehendak Bapak mana kehendak Bapak agar manusia makan babi tunjukkan dalilnya mana kehendak Bapak agar orang ibadah hari minggu tunjukkan dalilnya mana kehendak Bapak agar membatalkan hukum Taurat mana dalilnya tak ada satu pun perintah kehendak Bapak yang dilakukan Kristen hari ini tunjuk sama saya kalau ada tunjuk sama saya sekarang satu aja perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang dilakoni Kristen hari ini saya pastikan mustahil itu ada meskipun satu pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada ku Tuhan-Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu ini kelakuan siapa ini kelakuan jemaat pemimpin-pemimpin jemaat gereja pada waktu itulah aku akan berturut terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu karena Kristen memang bukan pengikut Kristen ini adalah penyembah enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan ini dicamkan karena ini dialog ini diskusi maka kita harus meluruskan apa yang bengkok mana kehendak Bapak agar menjadi Kristen ini poin pertama mana kehendak Bapak agar menyembah Yesus poin kedua mana kehendak Bapak agar membatalkan hukum Taurat poin ketiga mana kehendak Bapak bahwa keselamatan itu gratis empat poin kalau Pak Pendeta bisa lolos dari satu poin ini saja dengan data angkurat maka saya katakan Bapak pantas dinobatkan sebagai rasul baru silakan ambun oke domba itu bangsa Israel memang mencakup Israel tapi mencakup juga bangsa non-Israel domba dikontraskan dengan kambing oleh Yesus sendiri di dalam Matius 25 dan itu nubuat sekaligus perumpamaan mengenai akhir zaman dia akan memisahkan domba dengan kambing dan kambing itu jelas gambaran orang-orang yang tidak percaya mereka tidak punya ketaatan kalau dibaca konteksnya baca ayat 31 ayat 46 terlalu panjang untuk saya bacakan tapi domba-dombanya itu orang-orang yang percaya dikatakan orang-orang yang diberkati mereka percaya Yesus kutuknya saya cabut mereka orang-orang yang diberkati ini akhir zaman apakah ini hanya bangsa Israel tidak mungkin yang kambing itu juga ada yang bangsa Israel ada yang bukan Israel tapi pokoknya yang domba orang percaya yang kambing orang tidak percaya dan orang tidak percaya itu kadang-kadang digambarkan juga dengan cerigara seperti tadi ayat Matius 25 juga kadang-kadang digambarkan seperti babi dan anjing seperti dalam Matius 7 ayat 6 tapi orang kisten berulang kali banyak sekali tempat digambarkan sebagai domba dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16 kalau saudara mengatakan bahwa domba-domba itu harus orang Israel saya akan berikan kalau mau ini dibaca dari ayat 1 Yesus sebagai gembara yang baik saya bacakan mulai ayat 14 saja tapi saya tekankan pada ayat 16 nya akulah gembara yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku jadi Yesus dengan orang percaya itu saling kenal sama sih Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku dia tidak memberikan nyawanya bagi orang-orang yang bukan orang percaya dia hanya memberikan nyawanya untuk orang yang percaya lalu ayat 16 yang menjadi penekanan saya ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala domba-domba lain ini jelas domba-domba orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus jadi orang-orang memang yang pertama diinjali adalah orang Yahudi lalu orang Yahudi menginjali orang-orang di luar Yahudi tetap ini domba-domba lain yang bukan dari kandang ini bukan dari kalangan Israel domba-domba itu harus ketuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala jadi dikabungkan akhirnya Israel dengan non-Israel satu kawanan dengan satu gembala yang di Yesus memang saudara di dalam Yesus itu tidak ada tidak ada lagi Yahudi atau non-Yahudi batasan itu ada dalam perjanjian lama secara sangat kuat tetapi di dalam Yesus itu semua dihancur leburkan saya akan membacakan Efesius pasal yang kedua ayat yang kesebelas dan seterusnya karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu orang Efesius bukan orang Yahudi ya sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat yaitu sunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia perhatikan ayat 12 ini Efesius 2 ayat 12 tanpa Kristus tanpa pengharapan tanpa Allah kita tidak punya Kristus kita tidak punya pengharapan berharap perbuatan baik kita tidak memimpin di siang bolong tanpa Kristus tidak ada keselamatan tanpa pengharapan dan itu juga tanpa Allah karena Kristus adalah Allah saya lanjutkan tetapi Efesius 2 13 ya tapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh jauh itu orang-orang non-Yahudi sudah menjadi dekat oleh dalam Kristus karena dialah damai sejakta kita yang telah mempersatukan mempersatukan kedua pihak kedua pihak itu Yahudi maupun non-Yahudi dan yang telah merubuhkan tembok permisah yaitu perseteruan sebab dengan mati sebagai manusia ia telah membatalkan hukum taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseturan pada salib itu ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh jauh itu non-Yahudi dan damai sejahtera yang dekat karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh berolah jalan masuk pada Bapak baik Yahudi maupun non-Yahudi itu mau berdamai dengan Allah jalannya cuma satu Yesus karena itu dalam Yoros 4 plus ayat 6 dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun sampai kepada Bapak kecuali melaruk aku dan saya percaya memang Yesus adalah satu-satunya jalan dan saya tidak peduli sepaya apapun seorang hidup agama apapun yang seorang anuger termasuk Kristen kalau Kristen tapi dia Kristen katip dia tidak sungguh beriman dia akan masuk neraka dia tidak punya Yesus tanpa Yesus tanpa pengharapan tanpa Allah agama tidak menyelamatkan Yesus menyelamatkan gereja tidak menyelamatkan baptisan tidak menyelamatkan dan bahkan jadi pendeta tidak menyelamatkan percaya kepada Yesus itu yang menyelamatkan dan itu menyatukan Yahudi dan non-Yaudi jadi kalau dikatakan Yesus itu hanya untuk Yahudi ayat ini jelas tidak cocok sama sekali dengan anak itu karena Yesus memang untuk yang jauh non-Yaudi maupun yang dekat non-Yaudi dan tembok pemisah sudah diruntuhkan sekarang tidak ada lagi batasan antara Yahudi dan non-Yaudi dalam perjanjian lama batasannya kuat tapi dihapuskan di dalam perjanjian baru Yahudi tidak sembah Yesus tentu saja Yahudi tidak sembah Yesus saya enggak mereka juga kafir jadi Yahudi sejak zaman Yesus mereka sudah menentang Yesus dan mereka menyalahkan Yesus jadi kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu pro-Israel itu sebetulnya menurut saya salah secara total saya sama sekali enggak pro-Israel Israel itu bagi saya anti-Kristus mereka yang membunuh Yesus dan sampai sekarang orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh percaya Kristus mungkin enggak ada satu persen yang percaya Kristus saya anggap sebagai suara seiman tapi orang Israel yang bukan orang percaya kepada Kristus sama sekali bukan saudara seiman saya jadi kalau dikatakan Yahudi tidak menyembah Yesus sudah barang tentu tidak mereka menyalahkan Yesus bukan saja tidak menyembahnya lalu kalau dikatakan di mana perintah untuk menyembah Yesus mari kita melihat Ibrani Pasal 1 ayat yang ke-6 dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ia itu Allah membawa pula anaknya yang sulung berarti Yesus ya ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia kalau malaikat saja yang tingkatnya lebih tinggi dari manusia harus menyembah Yesus lebih-lebih manusia juga kalau Yesus itu dalam Alkitab berulang kali disembah dan disebut pakai Tuhan disebut pakai Allah dan dia tidak pernah menolak pada dia sendiri mengajarkan dalam Matius 4 yang ke-10 kita hanya boleh menyembah dan berbakti kepada Allah jadi kalau dia memang memerintahkan bahwa hanya boleh menyembah Allah tapi dia disembah dan disebut Tuhan dan Allah dia terima kemungkinannya cuma dua dia itu nabi palsu dia itu orang kurang ajar dia sendiri ngajar hanya boleh sembah Allah tapi dia disembah dia terima penyembahan itu disebut Tuhan dan disebut Allah dia terima sebutan itu dia orang kurang ajar atau dia nabi palsu itu kemungkinan pertama kemudian kedua dia memang adalah Allah sehingga kata-kata dia hanya boleh menyembah Allah dan dia disembah diterima itu tidaklah bertentangan gratis tadi sudah saya berikan ayatnya kenapa yang ketujuh pada hari pertama dan ini yang nolet misal rasul ini di lukas ya pada hari pertama dalam minggu itu hari pertama itu hari minggu ketika kami berkumpul untuk memecahkan memecah-mecahkan roti Paul berbicara dengan sosok disitu karena ia bermaksud berangkat pada keesokan harinya pembicaraan berlangsung sampai tengah malam dan terusnya dan terusnya memecahkan roti sekarang ayat 11 ya setelah kembali di ruang atas Paul memecah-mecahkan roti berarti ada dua kali pemecahan roti ya disini ada pemecahan roti dalam ayat 7 dan dalam ayat 11 kisah rusul 20 ada pemecahan roti salah satu itu makan biasa tapi yang salah satunya itu pasti perjamuan kudus dan Paul melakukan itu pada hari pertama dari minggu itu itu hari minggu jadi siapa mengatakan bahwa sabat diubah dari sabtu ke minggu tidak punya dasar alkitab lalu saya berikan entar ya saya cari ayatnya ya saya berikan satu kantus 16 ayat 2 ya laki-laki dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah saya tidak tahu kata di rumah ini muncul dari mana ya karena kalau di dalam terjemahan bahasa inggris tidak ada kata di rumah dan kalau menyimpan di rumah kenapa kok harus pada hari pertama pada hari pertama dari tiap-tiap minggu berarti pada hari minggu itu hari kemaktian hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu supaya jangan pengumpulan baru diadakan kalau aku datang jadi ini memberikan persembahan dan persembahannya itu hari minggu karena kebaktiannya pada hari minggu jadi ada serikinat dua ayat dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa sahabat itu dalam perjanjian lama yang adalah hari ketujuh atau hari satu berubah menjadi hari minggu karena Yesus bangkit pada hari minggu itu alasannya maka diubah sahabatnya oke baik terima kasih atas penjelasan Pak Pendeta jadi ada hal yang menarik ketika Pak Pendeta mengatakan Paulus berkata malaikat-malaikat Allah harus menyembah dia ini perkataan Paulus disitu ada kata Pruskoneo Pruskoneo itu karena Yesus ini manusia maka bukan disembah dituhankan tetapi dia malaikat-malaikat ini tersungkur untuk sujud menghormat kepada Yesus bukan beribadah menyembah kenapa demikian karena Yesus sendiri kalau Pak Pendeta mengatakan malaikat aja menyembah apatah lagi kita manusia kan gitu berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Ibrani 1 nomor 6 maka saya pun mengatakan hal yang sama Yesus berkata kepada Iblis sembahlah Allah hanya kepada Allah saja Iblis berbakti kalau Yesus memerintahkan hanya kepada kalau Yesus Iblis pun diperintahkan menyembahnya kepada Allah apalagi kita manusia sekarang mari kita aduh saya mendengarkan kata Yesus dengan mengatakan enyahlah Iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohim dan hanya kepada Tuhan Elohim saja engkau berbakti berbakti di sini dalam bahasa Ibraninya jelas sekali letreu itu melayani beribadah menyembah Iblis pun hanya diperintahkan menyembah kepada Allah menurut Yesus maka saya katakan Iblis saja oleh Yesus perintahkan menyembah kepada Allah apalagi kepada manusia nah sekarang Pak Pendeta malah ikut Paulus Paulus mengatakan seluruh malaikat harus menyembah Yesus kalau dengan demikian Bapak mengatakan Paulus saja mengatakan malaikat saja menyembah apalagi kita manusia berarti Bapak Pendeta adalah pengikut Paulus sedangkan saya pengikut Yesus itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan domba di dalam kitabnya orang Yahudi Pak yang disebut domba Bani Israel saya terangkan kepada Bapak bahwasanya Yeremia 50 itu sangat jelas diterangkan di sana Israel adalah seperti domba tidak ada non-Yahudi disebut domba tidak ada tidak ada jadi kalau di dalam Yohanan 10 diterangkan masih ada lagi domba domba di luar kandang ini itu disebabkan karena Tuhan murka tadinya kepada Bani Israel yang adalah domba di dalam YHK 5 nomor 12 diterangkan sepertiga dari kalian akan mati kena sampar sepertiga akan tewas dimakan pedang sepertiga lagi akan kuhamburkan kepada seluruh mata angin artinya keturunan YAKUB ini sudah berhamburan kemana-mana sampai ke Indonesia malah maka domba di luar kandang kandang adalah Yerusalem domba yang dimaksud adalah Bani Israel Bani YAKUB yang sudah berpencar meninggalkan kota Yerusalem bukan larinya ke Kristen tidak ada hubungannya kita lihat dalam data yang akurat di dalam Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 sebab ini sebab itu beginilah firman Tuhan terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai berai dan kamu tidak menjaganya maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka dahulu artinya domba di luar kandang adalah Bani Israel yang sudah dibuat berserak bercerai-berai oleh Tuhan sampai orang Yahudi sampai ke Amerika orang Yahudi sampai ke Indonesia orang Yahudi sampai ke Malaysia mereka lah domba-domba yang bercerai-berai yang disebut domba di luar kandang mari saya buktikan kepada saudara-saudara sekalian semua yang nyima di sini bahwa yang disebut serigala itu adalah Paulus dan pengikut-pengikutnya camkan baik-baik ambil polpen dan catat 1 Korintus 9 nomor 20 kata Paulus demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat serigalanya ketahuan dalil dalil jadi Paulus nyamar sebagai orang yang tunduk kepada hukum Taurat padahal dia hukum Taurat padahal bukti bahwa serigala yang nyamar domba adalah Paulus in the gang habis itu dia nanti mengaku sebagai utusan Yesus padahal dia dengan lisannya sendiri mengatakan kepada orang yang tunduk pada hukum Taurat aku seakan akan tunduk ke dalam hukum Taurat sekalipun aku tidak tunduk dan tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat serigala serigala nyamar domba jadi pak pendeta yang saya hormati ketika kita berbicara mengenai dalil dalil demi dalil sudah kita sajikan kemudian yang pada intinya segala yang pak pendeta uraikan disini terkait dengan konsep keselamatan di Kristen semuanya adalah hasil jualan bapak Paulus kepada Romawi Yunani nyebrang ke Belanda Portugis nyebrang masuk ke tanah air semua yang pak pendeta sajikan keselamatan Kristen itu semuanya berasal dari surah-surah Paulus Yesus mengatakan terakhir yang tadi ketika Yesus berkata bahwasanya nabi-nabi palsu pengajar-pengajar palsu itu tadinya dikatakan oleh Yesus berasal dari tengah-tengah mereka dan ketika dikatakan di dalam Markus dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal ia mengatakan itu adalah penulis Markus sendiri di dalam Markus 7 nomor 19 itu bukan sabda Yesus itu bukan sabda Yesus jadi silakan dengan iman pah pendeta ini hanya edukasi konsep pengajaran penjebaran dan penjelasan dua agama saya mewakili diri saya sendiri dan juga umat Islam Bapak mewakili Pak Pendeta dan agama Kristen kita sajikan konsep keselamatan saya simpulkan bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah bukan hasil usaha manusia akan tetapi untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam anugerah keselamatan itu kudu wajib tunduk berserah diri kepada apa yang menjadi persyaratan pencipta persyaratan pemilik surga bukan tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat-buat oleh tangan manusia sendiri lalu kemudian dikatakan itu adalah konsep keselamatan saya kira demikian bahwasannya diskusi kita ini sangat luar biasa ketika ada kata-kata yang kurang berkenan itu semata-mata untuk memberikan edukasi ketika ada kehilafan saya mohon maaf ketika ada kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian ayo ayo kita sesi tanya-jawab sekarang bentar kata penutup dari saya bisa ini belum closing statement ini kita pindah sesi aja kenapa kita pindah sesi aja ini closing statementnya belum Pak Pendeta mau udahan emang loh bukannya Bang Suma tadi kata penutup bukan kata penutup sesi itu iya harus beliau harus beliau yang menutup sesi karena tadi saya yang membuka nanti setelah saya boleh juga oh yaudah silahkan Pak Pendeta jawabnya setelah ini setelah saya mengatakan ini boleh tanya jawab habis ini Bang Handi ya ya silahkan Pak Pendeta oke memang tidak mungkin dua agama ini dipertemukan dan masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri tapi saya sendiri tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan Juhus selamat dan kalau orang tidak percaya kepada Kristus dia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik atau apapun dan Allah tidak bisa begitu saja memasukkan orang ke surga karena hukum dosa itu harus dihukum kalau tidak Allah itu tidak adil dia hilang keadilannya dan kalau dia hilang keadilannya dia bukan Allah harus dihukum hukum dihukumnya itu atau kepada Kristus atau kepada orang yang berbuat bagi orang yang percaya kepada Kristus hukumannya dijatuhkan kepada Kristus sehingga dia sudah tidak lagi dihukum tapi bagi orang yang tidak percaya hukuman harus dipikul oleh orangnya sendiri dengan maksud mereka untuk selama lamanya sekian penutup saya pandai saja tidak usah panjang-panjang kalau mau masuk tanya-tanya boleh saya izin ke belakang sebentar tapi ya ya siap nah demikianlah ikhwan ini bisa bila iya masa kok ada stoknya guruna warahmatullahi wabarakatuh semangat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwan kita sebentar lagi akan masuk sesi ini ya tanya-jawab oke stay tune dan untuk yang di atas silahkan siapkan sesi tanya-jawab ya keren habis keren ampun bangju mampun cukup gak sia-sia saya jadikan guruku mau di ini guru-guru saya pada teriak untuk sesi apa namanya ini penyaliber boleh kalau beliau bersedia puas puas tidak mengecewakan mantap lebih gini ini baru dialog kalau bisa setiawan lu belajar disini loh ampun mampun mampun gak apa bisa pertanyaannya ke dua narasumber ya konsep keselamatan jangan kemana-mana siapa dulu yang bertanya nih ya silahkan Mbak Handi oke saya dulu ya pertanyaan kepada kedua narasumber nih sebagaimana topiknya adalah konsep keselamatan bagaimana sih kita ini supaya selamat siapakah yang dijadikan contoh sebutkan nama yang memberi contoh dan bagaimana cara memberikan contoh aturan agar kita ini selamat seperti menyembah kepada sang pencipta bagaimana terus itu harus pakai data caranya menyembah sedang mencontohkan terus kemudian mengenai tempat ibadah itu dimana ada perintah enggak ke tempat ibadah itu gitu ya itu aja sih sederhana tapi nikmat ini pertanyaan terima kasih saya ulang ya menyembah seperti apa yang dicontohkan dan menyembahnya dimana di hari apa begitu kira-kira begitu harus pakai data terima kasih moderator lanjut ya mantap ini kan kita janjian kemarin untuk sesi tanya-jawab itu kemarin kan Burunda yang duluan menjawab eh Burunda terakhir menjawab sekarang Burunda terakhir pendeta buas bersabar dulu ya ya mantap apa namanya lupa Burunda ditangkep pertanyaannya iya insya Allah silahkan baik yang pertama terkait dengan apa yang saudara Bang Handi pertanyakan ya terkait dengan pengajaran keselamatan itu seperti apa jadi keselamatan yang menjadi acuan dalam pengajaran ajaran agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala lebih dulu telah mengajarkan kepada Bani Israel Allah menerangkan di dalam Al-Quran Al-Karim Bismillahirrahmanirrahim walakad Al-Quran 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 Israel Jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zagat serta beriman kepada Rasul Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik pasti kata Allah pasti akan aku hapuskan kesalahan dosa-dosamu dan pasti akan aku masukkan kalian ke dalam surga dan kekal di dalamnya akan tetapi barang siapa diantara kalian kabir setelah itu maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus jadi konsep keselamatan itu sudah sangat jelas maka setelah ini terjadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kata rasul ini adalah gelar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya di dalam Al-Quran diterangkan menjelaskan lalu poinnya adalah mensucikan mereka jadi keselamatan itu didatangkan oleh Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu karena beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallallahu dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallallahu siapapun yang ikut kepadanya maka dikatakan wayu zakihim beliau mensucikan mereka lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya kemana hendak mereka itu pergi ketika kemudian mereka dituntun untuk menuju kepada keselamatan apa tempat ibadahnya Allah sallallahu fantashiru fil'ad wabtagu min fadlillah wazkurullah kathirallah allakum tuflihun jadi ketika anda bertanya kepada saya kemana hendak pergi orang-orang itu kemudian menjadi tempat peribadatan maka lihat kemana umat islam mendirikan solat jumat maka disitulah tempat rumah ibadah yang benar menyembah kepada Allah demikian dari saya terima kasih mantap sekali guru terima kasih jawabannya oke menyembah itu bisa tenggelam dalam lautan fakta silahkan peneta dari menyembah bisa sungguh-sungguh menyembah dalam arti postur tubuhnya menyembah seperti dalam Matthew 14 ayat 33 ini ketika Yesus menenangkan badai itu dikatakan lalu demikian danlah orang-orang yang ada di perahu menyembah dia saya yakin yang digunakan proskuneo biarpun saya tidak melihatnya katanya sesungguhnya engkau anak Allah pikirkan saudara mereka menyembah Yesus dan menyebut sebagai anak Allah pada saat itu orang-orang Yahudi adalah satu-satunya bangsa monotis di dunia karena Islam belum ada dan mereka menyembah Yesus menyebut dia sebagai anak Allah kalau anak Allah itu bukan Allah tidak mungkin mereka menyembah dia jadi memang bisa dilakukan dengan postur sebetul-sebetul menyembah sujud tetapi menurut saya tidak ada keharusan seperti itu pada waktu kami pergi ke gereja berbakti berbakti itu termasuk dalam ayat yang tadi dibahas oleh dikatakan oleh Bang Suma dalam Madius Pasal 4 yang ke-10 hanya kepada dia sajalah engkau berbakti jadi berbakti berdoa memuji Tuhan melalui nyanyian doa itu kan disebut sebagai sembahyang jadi seperti itu termasuk penyembahan juga sebentar ya imamat 19 imamat 19 imamat imamat 19 ayat 30 kamu harus memelihara hari-hari sahabatku dan menghormati tempat kudusku nah dalam perjanjian lama memang kemah suci ataupun baik Allah tapi dalam perjanjian baru gereja tempat orang beribadah sama seperti tadi bang sumah mengatakan di masjid orang muslim beribadah jadi penyembahan itu tidak harus dengan betul-betul berlutut dan menyembah saya sendiri kalau berdoa boleh dikatakan tidak pernah saya berdoa dengan berlutut karena kalau berdoa dengan berlutut itu harus lututnya sakit dan konsentrasinya bubar karena memikirkan sakit di lutut itu saya lebih sering berdoa dalam keadaan berbaring apakah salah orang berdoa dalam keadaan berbaring kita tidak pernah memberikan keharusan postur bagaimana posturnya berlutut menyembah duduk atau apapun dalam perjalan pun orang boleh berdoa kenapa tidak boleh dan Yohanes 4 ayat yang ke-24 ini suatu ayat yang sangat penting yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru Yohanes 4 ayat 24 saya bacakan mulai ayat 23 ini Yesus berbicara dengan perempuan Samaria tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang itu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa itu sekarang sedang dalam suatu proses itu ya bahwa penyembah penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran sebab Bapak mengendaki penyembah penyembah demikian lalu ayat 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran jadi penyembahan kepada Tuhan itu pada zaman perjanjian baru adalah penyembah yang sifatnya rohani kalau dalam perjanjian lama itu ada kiblatnya sama seperti muslim mungkin titik kiblatnya itu berbeda tetapi kristen juga ada kiblatnya bisa dicari ayatnya kalau mau tapi saya kira tidak dibutuhkan lalu ada jam doa dan sebagainya seperti tadi kisah rasul pasal 10 petus itu doa seperti muslim ada waktu untuk sholat kristen juga ada jam doa dalam perjanjian lama ada kiblat ada sholat dan sebagainya harus berlutut ini itu macam-macam tapi Yesus berkata sekarang saatnya akan datang sudah tiba sekarang berarti proses nanti pada waktu Yesus itu mati dan bangkit ini betul-betul jadi sepenuhnya menyembah Allah itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran sudah mau berlutut sudah mau berdiri mau duduk atau sampai berbaring tidak ada masalah selama rohnya betul-betul menyembah Tuhan kita izin Sabtu atau Minggu Pak Pendeta kenapa Sabtu atau Minggu karena saya Minggu ya yang Sabtu itu Aspen yang tetap mempertahankan Sabat Sabtu perintahnya hari Minggu Pak Pendeta apanya perintahnya hari Minggu tadi kan sudah saya katakan pada waktu debat dengan Bang Suma kisah Rasul 20 E7 dan juga 1 kontos 16 E2 dan itu perjanjian baru mereka jelas berbakti pada hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu Sabatnya hukumnya tetap berlaku hanya harinya diganti Terima kasih Pak Pendeta saya berikan ke Bang Juma untuk membantu saya meluruskan Bang Juma terima kasih saya kira ini pertanyaan berikutnya Bang Handi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan Pak Pendeta tadi saya sudah terima kasih siap sama-sama thank you Bang Handi untuk pertanyaannya berikutnya silahkan Ustaz Sugi atau Ahli Imam atau Ahli Rahmat Azoghi Ahli Imam baik terima kasih Bang Kores atau bangkan dulu bangkan dulu bangkan dulu gimana gimana penanyaan oke mengenai konsep keselamatan ini topiknya saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta setelah saya sering melakukan perdebatan antara orang Kristen dengan orang Kristen saya sering menemukan alasan mengapa Yesus disalib menurut sebagian besar walaupun tidak semua orang Kristen berpendapat karena saya tahu sekiranya saya itu punya satu pertanyaan saya tanyakan kepada 10 orang Kristen maka saya akan mendapatkan 11 pertanyaan yang berbeda 11 jawaban yang berbeda nah Pak Budi Asali entah sepakat entah entah antara ungkapan yang disampaikan oleh orang Kristen ini yaitu Yesus disalib itu untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat kutuk yang terjadi pada Adam dan Hawa nah disitu isi kutuk dari Tuhan kepada Adam dan Hawa salah satunya adalah perempuan akan birahi kepada suaminya terus perempuan akan sakit ketika melahirkan terus yang lagi-lakinya itu akan susah payah mencari napkah di dunia dengan berpeluh keringat nah setelah Yesus disalib kalau Pak Pendeta setuju dengan ini ya mohon dijawab kalau tidak setuju juga gak apa-apa kalau Yesus memang disalib untuk menghilangkan kutuk yang dilakukan oleh Adam itu apakah sekarang setelah Yesus disalib apakah tidak ada orang yang merasakan kesusahan untuk mencari makan perempuan susah melahirkan kesakitan melahirkan apakah itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak ada lagi perempuan yang birahi kepada suaminya monggo dijawab Adam dan Hawa ini di dalam kejadian pasal 3 yang dikutuk bukan Adam dan Hawa sebetulnya kalau mau bicara secara huruf fiyah kata kutuk kepada Adam dan Hawa itu tidak ada kejadian 3.15 lalu berhubung kepada Tuhan kepada ular itu atau setan karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala tindakan hutan dengan permula engkau akan menjaga dan dapur tanah yang akan engkau makan seumur hidupmu lalu ayat 15 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan remukkan kepalamu dan engkau akan remukkan tumitnya lalu firmanya kepada perempuan itu susah payahmu waktu mengandung aku berbuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu namun engkau akan beraih kepada suamin dan dia akan berkuasa atasmu lalu firmanya kepada manusia itu kepada Adam ya karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya maka terkutuklah tanah karena engkau bukan Adam ya tapi tanah karena engkau dengan terus supaya engkau akan mencari kemudian seumur hidupmu semak dan duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu dengan berpelu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu jadi kalau saya menganggap bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pada waktu mereka berdosa mereka dihukum tanah dikutuk sebetulnya kalau manusianya dikatakan dikutuk juga benar juga karena setiap dosa itu membuat orangnya terkutuk dan karena itu bukan hanya Adam dan Hawa yang dikutuk tetapi semua manusia karena semua manusia berbuat dosa kecuali Yesus semua manusia itu terkutuk karena itu Yesus harus mati melalui kematian terkutuk yaitu mati melalui salib maka baru orang yang percaya kutuknya dicabut kalau orangnya tidak percaya kutuknya terus ada pada dia dan dia pada akhirnya akan masuk ke tempat yang terkutuk yaitu neraka apakah Adam dan Hawa percaya Kristus saya tidak tahu karena kitab suci tidak pernah memberikan datanya jadi Adam dan Hawa masuk surga atau masuk neraka maka saya tidak tahu memang tidak ada datanya dan saya tidak mau menaksirkan melampaui apa yang alkitab katakan kalau alkitab tidak mengatakan itu ya saya jawab saya tidak tahu tapi yang jelas bahwa Yesus mengambil kematian terkutuk supaya orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dicabut kutuknya dan mereka menjadi orang yang diperganti tapi yang tidak percaya mereka tetap terkutuk dan akan masuk ke tempat terkutuk yaitu terlalu terkutuk terlalu terlalu bersemangat menjawab ya jadi harusnya terakhir pendeta buas ini harusnya sorry saya pakai kendaraan saya tadi enggak ya iya kan ini penanya baru soalnya yaudah gak apa-apa ya Gurunda berarti ya silahkan Gurunda pertanyaan tidak ditujukan kepada saya oh Gurunda gak menanggapi berarti ya Cik kalau berasa menanggapi juga boleh lagi cuma iya tadi pertanyaan oke baik sama seperti Urayan tadi bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memang tidak kemudian mendapatkan kutukan dengan demikian ya Roma 5 nomor 12 harus dihilangkan dari Bibel karena disitu diterangkan justru Adam yang membuat dosa dan mencalarkan dosa itu ke bumi sampai kepada semua keturunannya kalau Al-Quran jelas jadi kemudian Allah menerima taubatnya Adam alaihissalam diterima ketika bertaubat kepada Allah dengan demikian tidak perlu penyaliban kalau pendeta sudah mengakui bahwa Adam pun tidak ada kutukan tidak ada dosa hawa juga demikian yang dikutuk itu adalah tanah maka Yesus tidak perlu mati di atas tiang salib untuk menembus dosa tersebut kemudian ketika berbicara mengenai kutukan kutukan apapun itu kutukan terhadap tanah kutukan terhadap Adam kutukan terhadap keturunannya mengakibatkan maut dan seterusnya maut kepada keturunan Adam dan kutuk terhadap tanah maka ketika Yesus datang di atas tiang salib menghapuskan kutukan itu maka kita harus membuktikan fakta kebenarannya apakah terbukti kutuk terhadap tanda lepas dengan matinya Yesus tidak apakah terbukti ular sekarang sudah tidak berjalan lagi dengan perutnya tapi sudah berjalan dengan kaki berdiri juga ular itu tidak juga apakah terbukti manusia sekarang tidak mengalami kematian tidak juga apakah terbukti ibu-ibu yang melahirkan sekarang itu tidak lagi sakit perut tidak juga apakah terbukti laki-laki saat sekarang ini tidak susah mencari nafkah tidak juga jadi apa tujuan matinya Yesus ini apa tujuannya nebus apa dia melepaskan apa di atas tiang salib untuk mematikan kutuk setan nah faktanya setelah Yesus mati justru orang banyak kesetanan semua malah malah Yesusnya yang disembah dulu orang-orang Yahudi yang kesetanan tak pernah menyembah manusia begitu Yesus datang justru manusia yang disembah jauh dua kali lebih jahat kesetanannya jadi kalau dikatakan Adam itu mewariskan dosa itu keliru total Adam mewariskan ilmu pengetahuan dan itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi pemimpin sebagaimana rencangan Tuhan menciptakan Adam di atas muka bumi Adam kalau tidak tahu baik dan buruk tidak akan bisa memimpin di atas muka bumi Adam kalau tidak tahu baik dan buruk dia tidak tahu dirinya telanjang sama sekali kalau Adam tidak tahu dirinya telanjang sama sekali bagaimana bisa dia kemudian menjalankan misi Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi sedangkan memimpin Uco aja untuk pakai celana tidak sanggup demikian oke thank you tanggapannya Gurunda silahkan muslim akhir Ahmad mungkin ada pertanyaan untuk kawan Kristen silahkan naik ya supaya berimbang jadi kalau dari kawan Kristen cat aja di bawah saya Kristen ya silahkan terima kasih banyak kepada Bang Kores salam semuanya assalamualaikum mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Buas Pak Budi ya Pak Pendeta disini saya ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana konsep penembusan ataupun konsep keselamatan di dalam Kristen terhadap orang yang belum diberikan kemampuan untuk memilih untuk memilih antara menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan studi kasusnya seperti anak-anak yang lahir kemudian dia meninggal atau orang gila yang tidak punya akal untuk memilih Yesus sebagai Tuhan atau menolak Yesus sebagai Tuhan yang pertama yang kedua mengenai konsep keselamatan tadi kematian Yesus di tiang salib itu apa tadi pertanyaannya yang kedua dah satu saja dulu lupa saya yang kedua satu aja satu aja Pak Meda Buas bersabar dulu Guru Nda silahkan menganggapi atau tidak karena ini pertanyaannya satu arah kayaknya iya baik jadi jadi kalau kita merujuk nanti ya Pak ya merujuk kepada Al-Quran Al-Karim ketika kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam ujian Allah itu begitu berat Adam meminta kepada Allah dengan susah payah berpuluh tahun agar kemudian beliau diberi anak diuji oleh Allah kemudian tapi ujiannya Adam lulus ketika diminta anaknya yang satu-satunya semat Ibrahim eh sorry Nabi Ibrahim baik ketika Nabi Ibrahim ini diminta untuk mempersembahkan anaknya yang sematawayang satu-satunya Nabi Ibrahim membenarkan kemudian dan mengiakan serta menyanggupi perintah itu untuk kemudian mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya lalu kemudian ketika eksekusi terhadap darah dagingnya sendiri itu terjadi Allah kemudian menggantikan anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar Allah menggantikan yang tadinya manusia jadi korban berubah menjadi hewan lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran Al-Karim walikulli ummatin di setiap umat dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban berupa hewan ternak jadi Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada bagi Rasulullah Muhammad yang menjadi kurban pada saat penyembelihan terhadap Tuhan itu adalah hewan ternak begitu juga orang Yahudi di dalam kitab Yeremia imamat 1 nomor 2 jelas disitu perintahnya adalah persembahkan bahan kurban kepada Tuhan hendaklah mereka mempersembahkan hewan hewan ternak kambin domba sapi lembu kembahan kepada Dewa Molok jadi ketika ada perintah penembusan dosa saya katakan bahwasannya orang-orang Yahudi diperintahkan mempersembahkan penembusan dosa dalam keluaran 29 nomor 14 persembahan penembusan dosa itu menggunakan hewan kurban bahkan dengan kotoran sapi pun penembusan dosa itu bisa dilakukan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 mencium batu bara juga bisa menghapuskan dosa jadi tidak ada kemudian pengajaran yang diajarkan oleh para nabi termasuk dalam ajaran agama islam bahwa dosa bisa ditebus dengan menyembeli Tuhan yang datang dalam rupa manusia demikian mantap gurunda kami silahkan pendeta buas masih ingat pertanyaannya oke sedikit menanggapi bang suma domba itu memang dalam perjanjian lama tapi ya ini saya kesukaran itu menjelaskan bagian ini karena tipologi itu hanya ada di dalam Kristen dan dalam orang Kristen pun tidak semua mengerti hal itu jadi tipologi itu tipe itu bisa berupa binatang bisa berupa orang bisa berupa suatu keadaan bisa berupa suatu jabatan tapi itu bayangan dari sesuatu yang akan datang kebanyakan menuju para kristus biarpun tidak semua menuju para kristus jadi tipe domba korban itu kalau berpedosa sebelah binatang itu suatu tipologi itu suatu tipe suatu bayangan dan pada waktu Yesus itu sudah disalibkan dia itu menjadi anti tipe atau pengenapan dari tipe itu jadi tipe itu sebetulnya sejenis nubuat dan waktu sudah digenapi maka tipenya harus disingkirkan imam juga tipe dari Yesus sekarang Yesusnya sudah datang menjadi imam besar maka imam manusia biasa itu masih disingkirkan tidak boleh ada imam manusia demikian juga domba korban dan sebagainya itu disingkirkan lalu sedikit tentang Ismail bagaimana mungkin Ismail disebut anak tunggal saya tidak habis pikir ya karena ada Ishak mana bisa tunggal kalau kalau dari dari sudut Kristen Ishak disebut tunggal karena dia anak perjanjian Tuhan memberikan janji kepada Abram dan Sarah untuk mendapatkan seorang anak dan janji baru digenapi setelah 25 tahun karena itu anak perjanjian maka dia itu dianggap satu-satunya anak dan Ismail anak dari Hagar yang antara seorang hamba itu tidak diakui jadi kalau Ishak itu anak tunggal itu masih bisa dibenarkan tetapi kalau Ismail anak tunggal saya tidak mengerti bagaimana itu bisa dibenarkan lalu pertanyaan tadi ya bagaimana konsep penembusan Kristen tentang anak atau bayi yang mati orang gila saya mungkin boleh tambahkan orang yang tidak pernah mendengar Injil tidak pernah mendengar Injil itu juga tidak bisa memilihkan kalau anak mati atau bayi mati saya jawab saya tidak tahu bayi mati itu masuk kemana di satu pihak dia itu punya dosa asal dan dosa asal seharusnya cukup membuat alat murka kepada dia tapi di lampi dia tidak punya dosa dari diri yang sendiri dosa perbuatan atau actual sins itu tidak ada sama sekali dalam dirinya sehingga kalau hanya karena dosanya Adam dia harus masuk neraka ilasannya juga aneh jadi saya jawab saya tidak tahu kalau bayi mati tapi kalau orang gila tidak tidak ada orang gila itu sejak bayi waktu bayi masih waras otaknya kecuali orang idiot itu lain lahir sebagai orang idiot itu juga tidak bisa memilih nasibnya bagaimana sama bayi mati saya tidak tahu tapi kalau orang gila dia tidak mungkin gila dari lahir mungkin SMP SMA fakultas atau apapun pokoknya sudah dewasa baru gila karena stres atau apapun menjadi gila dan kalau saya berpendapat dia gila itu menunjukkan bahwa pintu pertobatan itu ditutup bagi dia kecuali gilanya bisa disembuhkan kalau tidak karena dia sudah berbuat dosa dia masuk neraka pada waktu itu dia bisa percaya kristus tapi dia tidak percaya lalu menjadi gila pintu pertobatan ditutup tidak bisa lagi percaya kristus dia masuk neraka lalu juga dengan orang yang tidak pernah mendengar injil tidak ada keharusan bagi Allah untuk memberikan injil kepada semua orang jadi ada orang-orang yang yang mendengar injil sebetulnya itu mendapatkan berkat luar biasa karena kalau mereka mendengar injil maka mereka ada kemungkinan diselamatkan kalau mereka percaya tapi mendengar injil dan mereka tidak percaya mereka malah masuk neraka di dalam karena mereka diberi sesuatu mereka tidak menanggapi dosanya makin hebat makin mengerti injil makin tetap tidak percaya lebih hebat lagi hukumannya tapi kalau dia tidak pernah mendengar injil sama sekali tetap dia dihukum menurut hukum hati nuraninya orang yang punya taurat dihakimi berdasarkan taurat orang yang tidak punya taurat dihakimi berdasarkan hukum hati nuraninya maksud kalau dia tidak pernah menanggap injil tidak bisa Allah berkata mengapa kau tidak pernah mendengar percaya injil ku dia akan jawab aku tidak pernah dengar kok tapi apakah itu menyelamatkan dia tidak mungkin dihakimi berdasarkan taurat pun tidak ada orang yang lurus karena seperti yang saya katakan tidak ada orang bisa taati taurat harus sempurna dihakimi berdasarkan hukum hati nurani sama saja tidak ada orang bisa mentaati hukum hati nuraninya dengan sempurna jadi orang yang tidak pernah mendengar injil itu pasti masuk neraka karena itulah maka orang-orang Kristen berusaha mati-matian memberitakan injil mengirimkan misionaris ke bahkan pelosok-pelosok cirepun sampai mereka dimakan oleh orang-orang kanibal dan bagainya mati tetap dikirimkan lagi mati tetap dikirimkan lagi karena mereka tahu kalau orang-orang kanibal dan bagainya yang di hutan dimana di ujung gunung yang tidak pernah mendengar injil kalau mereka terus tidak pernah mendengar injil tidak ada harapan keselamatan tapi kalau mereka mendengar injil sedikitnya kemungkinan mereka percaya dan mereka bisa diselamatkan jadi berusaha mati-matian untuk memberitakan injil kepada semua orang sakit jawaban saya mantap ya dari sini kita bisa memahami bagaimana iman kristian soal keselamatan apa tadi boleh ya ya boleh kebetulan saya sudah ingat pertanyaan kedua singkat saja singkat izin ya izin Pak pendeta ini juga terkhusus untuk buat Pak pendeta budi saya baca ini di dalam YSKL 830 kemudian di dalam YSKL 1830 kemudian Masmur E6 2 12 Matius E6 kemudian Matius E6 27 Matius E6 27 Yohanes 5 29 nah dari semua konteks ayat yang saya kemukakan kepada Pak Budi intinya di sana adalah manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya pertanyaan saya bagaimana Pak Budi menjelaskan tentang ayat-ayat yang saya sampaikan bahwa manusia itu akan dihukum dengan sesuai perbuatannya tetapi realitanya di dalam iman Kristen Adam yang berbuat Pak Budi juga harus kena buahnya silahkan Pak Budi YSKL 18 ayat 30 ini bukannya salah ayat bukannya ayat 20 ayat rahmat silahkan klarifikasi dulu YSK 18 30 atau berapa ayat 30 tidak salah YSK 18 18 sampai 30 itu ayatnya seperti ini oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan jadi orang yang berbuat dosa itu yang harus mati anak tidak akan menangguh kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan menangguh kesalahan anaknya orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefastikan orang akan tertanggung atasnya saya percaya ayat ini dan ayat ini berlaku secara umum tapi ada perkecualiannya perkecualiannya adalah dosa Adam itu diwariskan kepada semua keturunannya kecuali Yusus lalu pada waktu Yusus mati di atas kayu salib dosa dari orang-orang yang ditebus oleh dia ditanggungkan kepada dia dan dia dihukum karena dosa-dosa itu lalu waktu Yusus terbangkit kebenaran Yusus itu diperlakukan kepada orang-orang yang percaya jadi tiga perkecualian ini hukum berlaku umum tapi ada perkecualiannya sama seperti misalnya Roma 3 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa apakah berarti Yusus berbuat dosa Ibrani 4 ayat 15 dan 2 konteks 5 ayat 21 jelas mengatakan Yusus tidak pernah berbuat dosa dan Yusus pernah menantang siapa diantara kamu bisa membuktikan bahwa aku berberdosa tidak ada dari mereka yang bisa membuktikan Pontius Pilatus mencari apapun dosanya dia bilang aku tidak menemukan kesalahan apapun jadi Yusus tidak ada dosa itu berkecualian Roma 3 23 itu berlaku umum semua orang pernah berbuat dosa tapi Yusus dikecualikan dia tidak pernah berbuat dosa lahir tanpa dosa asal dan hidup suci murni sepanjang hidupnya tanpa pernah berbuat dosa satu kalipun jadi seperti itulah Yusk 18 ayat 20 dan bagainya ini memang ini hukum berlaku umum tetapi ada tiga perkecualian yang saya tersebutkan tadi dosa Adam diwariskan kepada keturunannya kecuali Yusus lalu dosa-dosa orang yang ditebus ditimpakan kepada Yusus dan Yusk dihukum untuk dosa-dosa itu lalu kebenaran Yusus diperlakukan untuk orang-orang yang percaya sehingga sekalipun saya ini bukan orang yang baik tetapi saya disebut sebagai orang benar disebut sebagai orang kudus orang kristal disebut berarti itu orang benar orang kudus apakah karena memang hidupnya benar apakah karena memang hidupnya kudus tidak tapi kebenaran kristus diperlakukan bagi kami makanya kami disebut sebagai orang benar dan disebut sebagai orang kudus sekian jawab saya oke terima kasih guru mau menanggapi eh kan udah ya yang kedua soalnya yang kedua silahkan gak apa-apa nah itulah ya ketika pendeta mengatakan Yesus tidak berdosa itu bahaya Yesus orang suci itu bahaya Yesus orang yang tidak punya salah itu bahaya kali karena ketika kemudian Yesus ini adalah orang yang tidak berdosa maka haram hukumnya membunuh Yesus karena Tuhan mengatakan di imamat Amsal 6 nomor 16 6 6 perkara yang dibenci oleh Allah bahkan 7 kekejian di dalam hatinya salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian pembunuhan terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Allah kemudian dikeluaran 23 nomor 7 jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah jangan kau membunuh orang yang benar sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah dengan demikian Yesus orang yang tidak bersalah Yesus orang yang benar haram hukumnya dibunuh barang siapa yang membunuh Yesus maka dia adalah pelaku dosa berarti pembunuhan terhadap Yesus penyeliban terhadap Yesus akan melahirkan dosa bukan melahirkan penghapusan dosa kenapa karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran besar terhadap perintah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diimani oleh orang-orang Yahudi sekiranya begitu dari saya teman-teman sekalian bahwa penembusan dosa itu memang tidak ada kemudian dasar pijakannya di dalam kitabnya orang Yahudi sehingga pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar orang-orang yang mengimani dosa besar sebagai keselamatan itu adalah orang yang zalim demikian terima kasih mantap ya dari bangkores ya nah ini berikutnya ada si 70x7 silahkan 70x7 pertanyaannya yang untuk dua arah sebenarnya aku gak mau bertanya aku mau menjawab tadi terkait penghakiman tadi eh ngarang salah nanti lo tunggu sejam lagi baru lo mempunyai hak atau inilah menjawab pertanyaan gak ada menjawab bertanya ini ini acaranya acara pendeta buah sama guru Dazuma oke oke ya bertanya kalau gitu ya ya oke aku pengen tahu tentang saksi dalam islam itu kalau di kristen saksi itu yesus yesus yang menjadi saksi kami artinya yesus saksi kami terdakwa di dalam islam itu bagaimana terima kasih oke thank you ini satu arah artinya pendeta buah mungkin silahkan mau apa eh nanti aja guru enggak silahkan jadi kalau di islam itu bersaksi itu harus sesuai dengan apa yang benar-benar ada gitu loh tidak boleh tidak sesuai dengan fakta makanya makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan jangan engkau berbohong karena orang yang berbohong itu adalah orang yang melakukan saksi dusta contoh misalnya orang yang mengatakan yesus lahir di tanggal 25 desember inilah dasarnya kenapa kemudian umat islam itu dilarang untuk mengatakan selamat natal karena itu adalah satu perbuatan yang tidak punya dasar pijakan di bibel bahkan nah untuk itulah kemudian kami tidak boleh melakukan satu kebohongan Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan juga ayat ke 283 Allah subhanahu wa ta'ala menyeruh kepada kami janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor yang dimaksud kesaksian disini adalah berkata sesuai dengan fakta kebenaran kalau benar katakan itu adalah suatu kebenaran jangan disembunyikan jangan sesuatu yang benar-benar ada benar-benar nyata kebenarannya kemudian disembunyikan sedangkan sesuatu yang tidak ada kemudian itu dipersaksikan itu tidak boleh ini dilarang oleh Al-Quranul Karim jadi kalau di dalam Islam bersaksi itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya contoh kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah apa wujud persaksian kami ya memang tidak ada Tuhan selain Allah apa pemuktiannya Tuhan itu cuma satu makanya Allah mengatakan jangan kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui jadi ketika kemudian dikatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah ya kita harus buktikan apakah alam semesta ini ada dua Tuhan itu tidak mungkin karena kalau ada dua Tuhan berarti disitu ada dua pencipta disitu ada dua kehendak kalau ada dua kehendak kalau misalnya yang Tuhan satu berkanda matahari yang terbitnya di utara maka kemungkinan Tuhan yang satu terbitnya di barat apa yang terjadi hancur dunia ini oleh karena itulah kemudian mustahil Tuhan itu satu dua maka kami kemudian mempersaksikan Tuhan itu cuma satu demikian mantap mantap itu ya jadi perkara soal persaksi persaksi itu sudah hilang orangnya tahu diri silahkan pendeta buas ada yang ada yang mengetahui pertanyaannya kok Yesus itu katanya adalah saksi dalam Kristen kok bisa Yesus adalah saksi itu dari mana saya tidak tahu kurang lengkap pendeta jadi Yesus itu saksi manusia yang lain itu terdakwa gitu dari mana kata-kata itu ini yang bertanya katanya orang Kristen kelihatannya kan Yesus saksi kami terdakwa dari mana saya tidak pernah mendengar Kristen manapun mengadar seperti itu saya setuju dengan Bang Suma bahwa yang bunuh Yesus itu dosa dan Allah itu membalikkan karena dia maha kuasa maka dia membalikkan dosa itu menjadi suatu yang memuliakan dia yaitu menjadikan suatu penembusan jadi bukan jasa dari yang membunuh yang membunuh memang dosa saya tuju dengan Bang Suma dalam persoalan itu tetapi ada tambahannya bahwa Allah itu yang maha kuasa dia membalikkan dosa orang-orang itu baik Judas yang mengkhianat maupun setan yang tadi dikatakan berusaha membunuh Kristus dan bagainya Pontius Pilatus dan bagainya semua itu tetap mereka berdosa dan mereka bertanggung untuk itu tetapi Allah yang maha kuasa membalikkan semua itu menjadi berkat bagi manusia dan menjadi kemuliaan bagi dia Yesus menjadi curus selamat satu-satunya dan kalau orang percaya maka ada keselamatan jadi jalan keselamatan terbuka karena adanya dosa itu tapi bukan orangnya berjasa dan bagainya dan tentang Natal 25 Desember saya setuju juga dengan Bang Sumah tidak ada dalam Alkitab karena itu kami maksud saya saya dan gereja saya tidak pernah merayakan Natal pada tanggal 25 Desember mantap 25 Desember jatuh pada hari Minggu kami merayakan Natal tanggal sebelumnya kalau tidak salah kemarin kami merayakan Natal pada tanggal 17 Desember memang kami tidak tahu Yesus itu dilahirkan kapan menurut satu orang penasir setiap bulan dalam sepanjang tahun Januari Februar dan terusnya ada sekelompok orang Kristen yang percaya Yesus lahir pada bulan itu jadi bulannya pun tidak diketahui dan sebetulnya tarikh masih itu diambil dari kelahiran Yesus tapi itu salah juga karena dikatakan dalam Alkitab Yesus itu lahir pada zaman saja Herodes dan Herodes itu mati pada menurut sejarah Herodes mati pada tahun 4 sebelum Masih jadi tidak mungkin Yesus lahir pada tahun 1 Masih Yesus lahir diperkirakan cuma diperkirakan tahun 4 sampai tahun 8 sebelum Masih jadi tak jangankan tanggalnya bulannya tidak diketahui tahunnya tidak diketahui jadi Natal tanggal 25 Desember itu hanya suatu tradisi saya tidak pernah meraihkan Natal 25 Desember untuk menunjukkan kepada orang bahwa kami memang tidak tahu tanggalnya tapi merayakan Natal menurut saya merupakan sesuatu yang sangat bagus untuk dilakukan karena pada Natal itu banyak orang yang tidak pernah datang ke gereja datang ke gereja jadi pada Natal itu sesuatu kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil karena itu tidak pernah ada kebaktian Natal yang saya lakukan yang dimana saya tidak memberitakan Injil harus memberitakan Injil jadi tidak tanggal 25 Desember mau tanggal berapapun setelah Jumat kita tidak perlu terlalu ekstrem lalu bulan Juni perayaan Natal biarpun ada kelompok orang yang percaya itu tapi kalau itu cuma sedikit dan kami merayakan Natal pada bulan Juni orang akan anggap kami gila jadi bisa malam jadi batu sandungan jadi kami merayakan di sekitar tanggal itu tapi tidak 25 Desember dan saya sendiri dalam berkotban dan mengatakan dan bagaimana mengatakan kepada Jumat Natal itu tidak diketahui beda dengan Bambang Nur Sena yang percaya kalau Natal 25 Desember dan dia membuktikan saya tidak percaya omongan dia sama sekali mantap mantap integritas pendeta buas jadi kawan-kawan kresten silahkan disupport Pak Pendeta buas ini karena beliau mempunyai pemikiran yang cukup cerah ya jika ya tidak jika y tidak mantap begitu tadi gurunda sudah menanggapi terus Pendeta buas juga sudah sekarang kita kepertanyaan berikutnya masih ada lagi yang tersisa sebelum kita masuk ke sesi closing statement ya ijinkan closing statement aja kasihan Pak Pendeta udah malam nih jam 12 lebih satu aja satu aja oh ijinkan oh iya silahkan oh ada bro admin mau nanya ya iya naik sini bro admin malam Pak Pendeta buas kemarin saya sudah berbincang bincang dengan Pak buas mungkin Pak buas masih ingat bahwa Alkitab kita mungkin sudah dirubah dari Markus yang tidak ada di kodeksi naik tikus 1 Yohanes 5 ayat sisipan dan saya pun ketemu di Septuaginta ada umur Salomo 12 tahun dia nombatkan menjadi raja tetapi di perjanjian lama tidak ada begitu banyak bukti bahwa Alkitab sudah dirubah begitu banyak bukti bahwa kitab suci yang sebagai pegangan kita untuk mengenal syahadat begitu saja terima kasih mantap sebetulnya pertanyaan ini di luar di luar topik ya iya kalau kalau saya jawab apa tidak terserah silahkan digunakan waktunya atau enggak kalau saya memang mengakui bahwa Alkitab kami itu ada kesalahan yang benar sempurna tidak ada kesalahan sama sekali itu cuma apa yang disebut autograf yaitu Alkitab asli yang langsung ditulis oleh para penulis nya tapi yang itu sudah tidak ada entah musnah entah dimusnahkan karena ditulis pada bahan-bahan yang tidak tahan lama sehingga sudah tidak ada tetapi yang ada adalah salinan salinan yang kami sebut sebagai manuskrip atau naskah dan manuskrip itu memang sudah mengandung kesalahan tidak ada dua manuskrip yang identik mantap laki-laki saya mengakui itu tapi sekalipun saya mengakui bahwa Alkitab kami ini ada kesalahan dan tidak lagi seperti autografnya kesalahan 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 itu tidak akan mengubah doktrinnya kalau ada yang tidak setuju dengan saya coba tunjukkan doktrin mana yang akan berubah karena adanya kesalahan kesalahan itu pada umumnya kesalahan bilangannya bilangannya salah itu banyak sekali karena memang ditulis dengan coretan dan bagainya dan itu manuskrip itu kan kaburnya luar biasa barang kuno tidak tahu abad keempat abad ketiga masih dan sebagainya itu sampai zaman sekarang ini 1700 1600 atau 1700 tahun itu sudah kalau orang Jawa bilang legecek nah itu disalin bagaimana bisa tidak ada kesalahan sama sekali itu tidak memungkinkan tapi alas disampir itu biarpun tidak mengilhami orang yang menyalin dia mengilhami orang yang menulis penulis asli autografnya sehingga tidak ada kesalahan tapi pada waktu penyalinan dia tidak mengilhami tapi dia tetap memimpin sehingga kesalahan yang masuk bukan kesalahan yang fatal dan karena itu apalagi kalau saya katakan Alkitab LA ini termasuk terjemahan yang sangat buruk dibandingkan dengan terjemahan versi bahasa Inggris yang manapun tapi tetap kalau orang belajar menggunakan LAI bahkan saya sendiri belajar menggunakan LAI dari dulu dan itu mempertobatkan saya saya tidak tahu Alkitab Bahasa Inggris saya tidak becut Bahasa Inggris tapi itu mempertobatkan saya jadi doktrin tidak akan berubah karena adanya kesalahan di dalam Alkitab itu kesalahan remeh jangankan doktrin tapi hukum bahkan hukum moral pun tidak akan ada yang berubah jadi Alkitab itu tetap bisa dipercaya selama kita tidak comot ayat out of context dan selama kita menggunakan hermenetis atau ilmu penafsiran yang benar kita tetap akan menghasilkan doktrin Kristen yang benar apakah itu Maudri tunggal apakah itu Yesus itu Allah apakah Yesus itu selamat apakah selamat karena iman cajak dan bagainya itu akan sama tidak mungkin akan berubah jaga jawaban saya mantap ya itu ikhwannya oh iya silahkan guru jika ingin menanggapi jadi kalau ada sebuah kitab kemudian itu sudah tidak murni lagi dari apa yang dihasilkan atas proses pewahyuan dari pencipta sampai ke penerima maka kitab itu tidak lagi disebut kitab suci kalau ada sebuah buku tidak lagi disebut sebagai kitab suci maka tidak layak lagi disebut sebagai buku pandu kalau kalau ada buku yang bukan lagi dikatakan sebagai panduan kemudian untuk melakoni kehidupan sebagai orang yang beragama maka aspek pembenarnya hanya doktrin kepercayaan buta kenapa karena tidak ada legalitas dari pembawa firman itu di tengah tengah manusia sedangkan yang dikatakan firman Tuhan tidak boleh ditambah tidak boleh dikurangi tidak boleh bercampur aduk lagi-lagi pernyataan saudara kita pembeta tadi membenarkan Al-Quran ya ahlal kitab mengapa engkau mencampur adukkan bahkan ayat lain mengatakan ahli kitab menyembunyikan sebagian dan menambahkan sebagian serasa gitu kesimpulan saya bahwasannya ketika ada sebuah buku panduan agama yang kemudian tidak lagi relevan dalam arti kata tidak sesuai dengan apa yang diterima sang penerima firman maka itu tidak pantas lagi disebut sebagai kitab suci karena sudah ternoda oleh tangan-tangan jahil manusia demikian serasa kita closing ya kasihan Pak Pendeta sudah pukul hampir pukul satu ya 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 karena jangan ambil kecil hati kawan-kawan ya ya umi dikit ya oke silahkan ya aku dikit ya umi jadi jangan berkecil hati gitu kalau misalnya kurang panjang karena kita masih ada sesi ketiga yaitu topiknya itu apa umi penyaliban itu stay tune ikhwan masih ada sesi berikutnya silahkan umi oke silahkan Bang Kores itu aja umi mau menyampaikan tadi ke teman-teman juga seperti itu jangan berkecil hati karena mengingat juga Pak Budinya sepertinya sudah lelah karena Pak Budi katanya kalau udah kelewat ngantuk itu malah jadi insom gak bisa tidur seperti itu jadi insyaallah mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita jadwalkan lagi sesi ketiga tentang penyaliban begitu Pak Budi ya nanti kita bicarakan topiknya ya mau penyaliban mau baik-baik nanti kita bicara lagi jadi teman-teman tadi ada di bawah ada yang mengatakan jangan keroyokan kita gak keroyokan dari tadi kan yang bicara hanya Pak Budi sama Bang Zuma saja ya walaupun kita di atas banyak yang muslim tetapi kita semua silent kita semua mute ya jadi bukan Pak Budi single fighter melawan kalian semua gak kayak begitu disini tetap konteksnya yang berdiskusi adalah head to head Bang Zuma dengan Pak Budi seperti itu silahkan Bang Kores ya ikhwan demikian ayah sesi tanya jawab kita semoga semua yang mendengarkan baik Kristen maupun Islam mendapatkan manfaat dari penjabaran kedua narasumber kita dan semoga beliau berdua ini Allah berikan umur yang panjang dan juga disertai hidayah Allah selalu amin amin walhum amin oke kita lanjut ke sesi closing statement sebagaimana janji yang kita pegang di dahulu kalah gurunda akan closing statement pertama lalu kemudian pendeta bos closing statement terakhir silahkan gurunda waktu dan tempat baik bismillahirrahim jadi hasil diskusi kita pada malam hari ini ya sahabat-sahabat sekalian terkait terkait dengan konsep keselamatan jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian bukan makhluk melainkan khalik kita tidak bisa melihatnya maka cara kita berhubungan dengan Allah dengan pencipta kita hanya dengan cara beribadah dan ibadah yang kita lakukan harus berdasar kepada apa yang diperintahkan kalau kita diperintahkan kemudian berdiri maka kita berdiri diperintahkan rokok wajib rokok diperintahkan sujud maka wajib sujud karena instruksi yang kemudian datang kepada kita itu adalah harus kita yakini bahwa itu adalah instruksi yang tidak putus dari yang menyampai sampai kepada sumber atau dari sumber sampai kepada penyampai yaitu nabi yang hadir di tengah-tengah kita Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim dan itulah surga yang diwariskan oleh Allah kepada manusia disebabkan amal perbuatan yang telah manusia kerjakan Al-Quran surah ayat 72 sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan di dalam Al-Quran surah Allah bahwasanya orang-orang yang kemudian ingkar terhadap perintah Allah terhadap aturan-aturan Allah Allah janjikan tempat spesial yang disebut neraka jadi merujuk pada setiap orang kafir dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam mereka tidak dibinasahkan hingga mereka mati dan tidak diringan dari mereka asatnya sedikitpun demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir kafir disini adalah orang yang ingkar kepada Allah orang yang ingkar kepada perintah Allah orang yang membelakangi aturan-aturan Allah yang seharusnya menjadi lakon dalam setiap kehidupan jadi saya simpulkan bahwa keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu adalah hal yang sudah menjadi janji Allah kepada orang-orang yang memenuhi kemudian syarat yaitu mereka yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan bukan oleh karena melaksanakan perintah bukan juga karena menjauhi larangan sebab semua perintah ketika dilaksanakan diukur kemudian daripada pahala perbuatan itu tidak akan mampu kemudian membalas indahnya surga akan tetapi yang memiliki surgalah yang memberikan isyarat memberikan syarat bahwa untuk masuk ke dalam surgaku adalah mentaati perintahku dan menjauhi larangan laranganku saya kira demikian terakhir terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Azali yang saya hormati mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi Pak itu semata-mata hanya edukasi baik diri saya maupun kepada umat Islam yang ada di bawah dan kalau ada hal yang benar mohon untuk direnungkan untuk sebagai pelajaran kita sebagai toko di dalam agama yang mana agama ini selalu kita beracu bahwa agama ini mengajarkan kemudian manusia menuju kepada keselamatan di hari kemudian demikian dari saya terima kasih host terima kasih semua guru-guru saya yang ada di sini dan juga netizen yang ada di bawah teman-teman yang ada di channel Sukif dan channel yang berafiliasi dengan sahabat semua terima kasih dan mohon maaf saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyihadu allah ilaha ila anta astaghfir kawatubu ilai salam tauhid salam satu Tuhan jayalah islamku jayalah Indonesia kita Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh dan semangat subuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih tembakan kasih tembakan dulu silakan ramai silakan pendeta buas untuk ininya untuk klasing statement saya juga ucapkan terima kasih kepada bang sumar yang sudah berdiskusi dengan santun dan kita sebetulnya mestinya semua bersyukur bahwa diskusi bisa berjalan dengan baik dan tidak ada saling hujat dan sebagainya dan itu sesuatu yang perlu diteladani oleh semua pada waktu berdiskusi tidak boleh ada kemarahan atau kebencian tidak boleh ada saling hujat dan sebagainya saya tetap percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan ke surga bukan salah satu jalan ke surga kalau tidak kalau kalau dia tidak datang ke dunia dan menjadi manusia dan mati di atas kaya salif semua manusia akan pergi ke neraka dan karena itu kalau memang ada yang ingin masuk ke surga dia harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juhu Selamatnya sama seperti saya percaya kepada dia dan kalau tadi ada komentar-komentar yang mengatakan Pak Buas jadi mualas saja atau ucapkan kalimat hadat saja dan sebagainya saya berikan satu komentar saudara ya orang yang menjadi mualas dari maksud saya dari Kristen ya mualas kan bisa dari agama lain tapi ya kalau mualas dari Kristen itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah jadi Kristen yang sungguh-sungguh saya akan berikan ayat sebagai bukti ya dalam 1 yair 2 ayat 18 19 yang ditekankan ayat 19 nya ayat 18 mengatakan anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikritus akan datang sekarang telah bangkit banyak antikritus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir jadi membicarakan antikritus lalu sekarang ayat 19 memang mereka berasal dari antara kita jadi dulunya Kristen tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita bukan Kristen beneran Kristen nabar-nabar ini sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita disayang mereka tetap bersama-sama dengan kita tapi hal ini terjadi hal itu terjadi jadi menjadi antikritus supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita saudara kalau saudara tanya kepada saya orang Kristen itu yang Kristen KTP yang Kristen abel-abel berapa persen kalau saya perkirakan sedikitnya 90% wow banyak sekali ya itu berapa 10 10 10 yang yang Islam saya tidak mengerti tapi kalau kita nabal-abal sedikitnya saya selama sekali tidak merasa aneh kalau mereka menjadi muhalaf masuk Islam karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh termasuk pada Kristen tapi kalau saudara minta saya menjadi muhalaf atau saudara minta saya mengucapkan kalimat jihadat saya yakin saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh dan ayat ini mengatakan jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita misalnya mereka tetap bersama-sama dengan kita bukan saya mau atau saya tidak mau Tuhan memegang saya bukan saya memegang Tuhan dengan erat tapi dia memegang saya dengan erat dan karena saya percaya keselamatan itu tidak bisa hilang kalau orang betul-betul Kristen betul-betul sudah selamat tidak bisa dia kehilangan keselamatan itu sekian jawaban saya atau closing statement saya mau di moderator mahas izin ada mau saya perdengarkan sejenak boleh bisa iya ini ada apresiasi di luar sana yang memantau bismillah warahman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kainama baru berhenti istirahat dari darah citrep dan saya dapat telepon yang luar biasa menyampaikan bahwa ada terjadi debat dialog antara Ustadz Zuma dengan Bapak Pendeta Budi Asali saya mohon dengan segala rasa hormat sampaikan salam sayangku untuk Ustadz Zuma Abang Zuma dan yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah salam hormat dan luar biasa untuk Pendeta Budi Asali karena saya diberitahu bahwa saya diberitahu bahwa debat ini sudah 4 jam luar biasa Bapak Pendeta Budi Asali weh daya tahan ya hormat kainama hormat kainama kepada yang terhormat Bapak Pendeta Budi Asali salam hormat sungguh-sungguh hormat dari kainama untuk Bapak Pendeta Budi Asali tolong disampaikan ya Bung Handi dan juga salam sayang dan salam hormat Bung Handi dan semua yang dirum ada kores juga katanya sekali lagi saya hormat banget sama Pendeta Budi Asali wah daya tahan luar biasa 4 jam barakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong disampaikan syukran masya Allah itu apresiasi dari guru kami dan Alhamdulillah Pendeta Budi Asali beliau juga seorang mu'alaf gitu Alhamdulillah gitu semangat Pak Pendeta ya sampai jumpa di jilid ketiga terima kasih untuk closing statementnya tadi guru dia dapet sound effect aku juga ngasih sound effect ke Pendeta Budi Asali oke wadah yang di bawah demikianlah dengan closing statement dari Pendeta Buas maka itu juga lah bagi kita closing untuk dialog kita di malam hari ini semoga manfaat dan menghibur dan juga edukatif dan juga tercerahkan dari apa yang narasumber sampaikan untuk kalian yang beragama Islam dan Kristen dan untuk para pembenci-pembenci Gurunda di luar sana belajarlah seperti senior kalian Pendeta Buas lihat Gurunda gitu lihat Gurunda santun kan iyalah karena itulah Islam kalau yang datang santun maka kami pun santun dan Pendeta Buas membuktikan bahwa hukum kasih masih bisa dipertanggungjawabkan mantap mantap Pendeta Buas mantap siplah mari kita tutup dan doa kafratul majelis eh Guru Tengke ya ya Bang Karas itu Bang Riko biasa katanya ikut naik dulu sebentar ya sekalian saya dulu sebelum kita tutup saya mau mengumumkan adanya daura Ramadan yaitu kajian online via Zoom ini informasi dari Adinda kita Ustaz Wafi bersama dengan pemateri lainnya disini saya lihat pengumumannya ada juga Dinda Kuriosmoto jadi diadakan kemudian Zoom untuk daura Ramadan secara online ada beberapa tema kajian yang akan diberikan oleh Ustaz Fafi diantaranya puasa zakat idul fitri kontra syia kontra liberal kontra wahabi salafi memahami kitab suci Yahudi dan Nasrani menjawab sebat kafir tema ketuhanan menjawab sebat kafir tema kenabian yang akan diadakan tanggal 1 sampai tanggal 7 Ramadhan pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat jam 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat jam 16 sampai 17 30 menit waktu Indonesia Barat dalam 1 hari ada 3 pertemuan jadi pasalitas itu materi kejian meeting kemudian pendaftaran teman-teman sekalian langsung ketik yang ingin ikut disini saya lihat ada dana pendaftarannya setiap pendaftar itu mendaftar biaya pendaftaran 350 ribu per peserta dan sudah ada kurang lebih 10 orang yang sudah mendaftar kontak langsung ke panitia nomor hp-nya adalah kosong habis itu 8 setelahnya 2 setelahnya 3 setelahnya 3 setelahnya 1 setelahnya 8 setelahnya 9 lalu 9 lalu 1 lalu 4 lalu kosong jadi 082 habis itu 331 setelahnya 8 9 lalu itu 140 demikian ya teman-teman bagi teman-teman yang ingin belajar melalui materi kajian daura ramadhan oleh dinda kita Gus Wafi silahkan menghubungi kontak yang tadi demikian saya umumkan ini beliau minta untuk disampaikan kepada hal yang banyak demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih saya setelah menit dong res setelah menit tugas besok aja jadi inilah cerminan bagaimana antara Kristen dengan Islam dan agama-agama yang lain di Indonesia mari kita tumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih mendalam bahwa kita ini tidak ada perselisihan kita ini tidak ada benci-membenci tidak ada hujat-hujat mari kita tumbuhkan silaturahmi mari kita tumbuhkan toleransi umat beragama di Republik ini agar Indonesia maju tanpa ada perselisihan disana-sini terima kasih mantap mau closing mau closing itu dulu closing channel channel dulu ya silahkan Pak Ghandi sekores Pak Budi Asali kalau mau undur diri dipersilakan Pak Budi Asali ya pendeta buas kalau sudah mau istirahat silahkan sudah sudah bebas selamat istirahat Pak Pendeta malam malam juga mandi-mandi sehat-sehat terus ini ada Riko Pak Gores ada Riko Baruna ya akhir Riko silahkan apa yang mau ditanyakan ke Guru Nah mau iklan oh mau iklan ya oke oke siap yuk iklan di kores suka lupa di kores ini iya aduh ini Riko mu'alaf jualan pagi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh salam kenal salam satu Tuhan buat saudara sekalian dibawa dimanapun berada saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung sedang berjualan untuk menghidupi keluarga aneka cemilan dari Pulau Belitung yang kami jual adalah empe-empe sutra tenggiri abon ikan tenggiri kerupuk ikan tenggiri pastel mini abon ikan tenggiri peletek cumi-cumi dan stick cumi lada hitam itu sangat premium enak ya Bang Suma juga sering beli itu nah kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel si cepat dan JNT ke seluruh ke seluruh ke seluruh satu lagi produknya ya daster motif tenggiri ikhwan itu seksi banget serius lanjut ya kepada teman-teman sekalian untuk memudahkan kemudian lancarnya usaha saudara kita Bang Riko silahkan dipesan ya jualan beliau dagangan beliau itu sama halnya kita membantu beliau secara nyata bahwa beliau seorang mu'alab yang sedang berjualan ya berharap pada teman-teman muslim untuk membantu melariskan kemudian jualan beliau dan itu sangat membuat kemudian perekonomian beliau dan keluarga itu bisa nyata kita bantu ya ada PMP Palembang benar ya PMP Sutra Tenggiri iya terus Abon Tenggiri Abon Tenggiri Pastel Tenggiri Pastel Tenggiri Peletek Cumi Peletek Cumi Peletek Cumi Peletek Cumi Peletek Cumi Peletek Cumi ya semuanya Bang Zuma sudah terlaksin semua kalau kalau laku keras jangan lupa perpuluhannya sama Bang Zuma satu kilo bercanda 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 terima kasih ya teman-teman silahkan disupport semua dagangan teman-teman kita Riko Peletek Cumi Peletek Cumi